Ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, patuh kepadaku. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah memang saya diciptakan untuk sholat? Jawabannya iya. Apakah saya diciptakan untuk puasa? Iya. Baca Qur'an, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, berzikir, berdoa, memang itu tujuannya. Tidak ada tujuan lain. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot cari tujuan lain. Selain daripada mengabdi kepada Allah, bukan tujuan hidup kita. Hanya sia-sia saja. Jadi kalau orang banyak membuang waktu dalam kelalean selain ketaatan kepada Allah SWT, memhabiskan waktu misalnya pada hal-hal yang sia-sia, walaupun sifatnya mubah, kalau terlalu banyak juga di sana, maka akan sia-sia dan orang akan menyesal. Dalam sebuah hadith riwayat al-Bayhaqi, Nabi SAW menyebutkan nanti ahli surga pun pada saat masuk ke dalam surga, akan menyesali waktu-waktu yang mereka lalui selama di dunia yang mereka lalaikan dari ketaatan. Sudah pasti masuk surga, sudah dapat fasilitas di sana, tapi mereka masih menyesali kenapa masih ada waktu dulu di dunia digunakan selain daripada pengabdian kepada Allah. Terima kasih telah menonton!